Sebanyak tiga penginapan terbakar di restor Putri Doyung Ancol pada Mangan, Jakarta Utara pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol area di Eko Nugroho memastikan musibah ini tidak sampai menelan korban luka maupun korban jiwa. Eko menunturkan menjelang kebakaran terjadi sejumlah penginapan alias cottage di Putri Doyung Ancol memang sedang dihuni. Namun setelah dicek kebakaran terjadi ketika para penghuninya sudah keluar dari penginapan. Sesuai data di cottage tersebut memang ada penghuninya namun saat kebakaran terjadi penghuni sudah check out. Ada pun ketiga penginapan yang terbakar yalah Pausuit 100, Pausuit 200, dan Pausuit 300. Di Putri Doyung Ancol sendiri total ada sebanyak 127 unit penginapan. Eko menjelaskan api awalnya berasal dari salah satu cottage yang berlantai dua. Si Jako Merah berkobar di lantai dua bangunan tersebut dan merambat ke penginapan lainnya lantaran terbawa angin kencang. Kebakaran yang terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat dikatakan Eko bisa dipadamkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pengerahan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki dan kerugian material masih dihitung. Penyebab pasti kebakaran Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton